Intro Hai guys, selamat bergabung di channel aku Bianca Kartika Bersambungan pertama kali ini ketemu sama aku Hai, salam kenal Yes, hari ini aku mau bikin vlog street food lagi Hari ini spesial ngabung urid Buat bahasa, aku pengen ngajakin kalian lihat jajanan-jajanan yang ada di Korea Nah, hari ini aku bakalan ngajak kalian ke Mangwon Shijang alias Mangwon Market Jadi ini tuh kayak pasar tradisional juga, terkenal juga Dan di dalamnya itu ada banyak street food-street food jajanan gitu Jadi sekarang kita langsung aja masuk ke sana dan lihat ada jajanan apa aja Terus suasananya kayak gimana sih bulan puasa di Korea Yuk! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menonton! yang gorengan 5 biji habis 8.000 tapi enak ada tempat makannya di dalam Alhamdulillah jadi si gorengan tadi digoreng lagi buat kita ya ini masih panas terus ini ada cumi-cumi enak banget kita coba tongkoknya ya sabar ya ini masih puasa sebentar lagi buka cowinya kenyulnya pas banget nih kenyul-kenyul empuk tapi nggak keras sama sekali enak banget gila ini perfect banget pedes dikit nah ini manis pedes asam dikit jadi biasanya kalau kita beli tokwoki di korea itu pasti penjualnya itu jual tokwoki dan juga gorengan-gorengan gorengannya ini disebutnya tui kim jadi biasanya orang pesen satu tokwoki terus satunya lagi gorengan kayak gini jadi makanya tuh dicocol gitu biasanya sih setiap penjual kayak gitu dan gorengan yang dicocol enak banget dan salah satu gorengan yang paling sering ditemuin itu adalah namanya kimari jadi kimari itu tuh kayak apa sih rumput laut dalamnya tuh glass noodles ada sayur juga dan diboreng cara maen-coc Danner eh semark riuk nya ya Oh aku makan ini habis itu dia bakal makan bareng buka kuasa stek teh lanjut lagi saran lain oke selamat menikmati ini piringnya tuh emang khas gitu ya oh iya guys dan kalian tau gak fun fact di korea nih kan kalo beli tokoki tuh dia pasti piring terus ada plastiknya gini kan nah itu maksudnya supaya kalo misalnya kita gak habis itu tinggal digumiin aja tadaaa terus tinggal diambil dibawa pulang jadi nanti kalo ke korea beli tokoki kayak gini gak habis langsung ambil aja langsung pergi tapi jangan lupa bayar kenyang banget guys baru lokasi pertama ini pasarnya tuh lumayan panjang jadi bentuknya tuh kayak pasar tradisional yang lurus memanjang gitu ada udang tau ini kayaknya yang ada ya seu kanjong ya abis ya ya abis ya kita pengen banget beli ini tapi tinggal yang ini jadi udah gak ada yang baru gitu ini udang kuikim gitu udang terus stok gitu ini udangnya kayaknya menggiurkan deh ini manis doang ini manis doang ada udang ada ini hmmmm wah kayaknya yang tempat udang yang tadi itu laris banget deh ini masih jam segini ini udah tutup ya dia udah tutup dong udah abis berarti disini jam buka puasa bukannya baru buka malah udah tutup guys mereka kan gak puasa iya coba deh kita cari yang lain ya ini masih panjang sih ke depan masih ada wah terus di pasarnya nih ada jualan jajanan banyak banget guys nah ini kan yang sisi sebelah sini nih marketnya nah tuh seberang sana ada lagi lari 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 nah ada lagi marketnya sebelah sini jadi kayak ini kan jalanan nih guys ini jalanan marketnya sebelah sana ini sama sebelah sini cuman ya kalau aku perhatiin ini tuh karena pasarnya nyampur jadi bukan cuman khusus street food gitu kan jadi makanannya lumayan sedikit karena kayak meskipun penjualnya banyak tuh tapi ada yang jual ikan ada yang jual apa gitu jadi kayak gak fokus street food gitu loh sebenernya kalau mau yang street food banget itu di Myeongdong tapi sekarang belum ada soalnya masih covid kan jadi kan belum ada turis soalnya disana tempat turis gitu guys terus kita mau beli cemilan gitu disini ada yang jual cemilan pasti kayak snack tradisional Korea gitu deh lagi-lagi aku gak bawa uang cash jadinya transfer yeay masih ada banyak oh my god ih ada ini apa rengginang mana oh iya rengginang ini apa nih tapi aku suka yang ini kamu itu suka coba-coba kita cobain dulu ayo guys kita cobain jadi tadi dikasih ban-ban jadi kayaknya minimal 4 ribu ya belinya tuh iya tuh dikasih banyak banget ini yang pertama jadi ini tuh kayak apa sih ya kalau di Indonesia kayak krebs martabak tiker gitu loh ya tipis kering kayak krebs gitu tapi yang lucunya tuh dia dia kan berada makanan manis kan tapi dia dicampur sama rumput laut itu mixed seaweed gitu jadi rasanya kayak gimana coba-cobain ya coba-cobain rumput laut aneh gak? kalau suka rumput laut sih pasti bakalan suka tapi kalau kamu gak suka rumput laut kayaknya bakalan nih salah lagi salah lagi salah lagi aku beli tokpoki pasti kripik tokpoki gitu ini kayaknya miripin deh apa stick-stick balado stick-stick balado jadi ini tuh kayak tokpoki tapi yang versi kering gitu ceritanya gak terlalu spesial tapi rasanya kayak agak gak jelas gitu maaf ya tidak rekomen oke cari yang lain ya wah ada lagi nih guys ini apa sih kayak permen susu kita gitu gak sih iya iya dong iya yang gambar rabbit iya ini apaan? caramel kacang ting-ting ya bukan terus ada yang lucu tuh itu loh tau gak yang dibikinnya aduh aku lupa namanya nanti aku taro ya jadi ini dibikinnya tuh kayak uh mau ini jadi cara bikinnya tuh kayak dipress terus ngedak lucu banget hehehe oke kasih dikasih bonus ini manis agak manis-manisnya masih soyo oh Indonesia katanya ini terkenal restoran terkenal di Mangwon kok banyak banget ya gak habis-habis terasa ini enak loh kayak apa ya di Indonesia saat kamu makan langsung ilang dia loh ilang aja gitu kayak ini rotinya yang gulali-gulali gitu pink-pinknya rambut nenek iya ini kan ada yang kerasnya kan nah ini eh ada ini loh eh ini kayaknya oh yukwa yukwa yeay dan ibunya baik banget ya jadi ternyata ini tuh namanya pong figi soalnya dia pong gitu kan pong dia nanya pong figi cek banget dia apa ya dia apa guys ini ada yang menarik banget jadi kayak cabai gede itu tau kan cabai jalapeño itu tapi tuh digoreng tepung terus dalemnya diisi sama sayur-sayur gitu tapi aku agak gak yakin nih ini dalemnya ada ada porknya gak ya tajang nih kok cuci kim aneh dweji gogi terokaiyo gogi yuk oh yeay kak samita jadi aku tanya dibikin dari apa katanya banyak ya ada wortel terus apa-apa-apa tapi ada dagingnya gak aku bilang iya ada ada porknya gitu ada B2 tapi baik ya masih ngeladanin dan ngasih tau gitu kan kalo yang jahat kan gak ada gak ada wah ini ada yang rame banget nih sampe nganteri pernah direkam dari ke KBS MBC tempat The Kanjong ayam manis ayam goreng berbumbu tapi aku gak mau eh kita ngeliat ada tempat kimbap yang rame nih terus dia kimbapnya ada berbagai macam gitu dari kecil-kecil ya jadi kayaknya gak bikin terlalu kenyang nah jadi dia ada yang ada yang cumi-cumi ada yang ikan teri ini ada yang omok omong yang omok lho boleh-boleh atau yang nalci aja wakimci nalci guna-guna udah pesen dulu aja yaudah ternyata disuruh terus nomornya sama banyaknya yaudah 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 jadi ternyata yang si mini kimbapnya itu dibikinnya sesuai pesanan kita ya jadi fresh gitu loh kita pesen apa baru dibikinin bisa makan dulu yaudah yaudah ada tempat duduknya juga terus kita kita pengen makan ini salam kita ini lucu lucu banget ya disusun begini terus tapi kita mau makan odeng dulu ya ini mau ini ini boleh ngambil sendiri ya puahnya pake gelasnya guys ngambilnya self sendiri nah terus makan deh ininya kita makan di depan kita ada seseorang dapak bapak lagi latihan main bola di depan rumah tapi gak ada golfnya cuma mukol-mukol doang jadi kita ngelokak nanti kita bakalan bayar itu terakhir setelah kita selesai makan bakalan dihitung sama si ibunya kita ngambil berapa ininya terus biasanya tuh di ujung-ujungnya ini ada warna kayak gini tuh harganya beda jadi yang warna merah sama yang polos tuh biasanya beda tapi paling kan kalau odeng ini harganya sekitaran 2 ribu 1 ribu 2 ribu ya 10 ribu 10 ribu rupiahan lah 3-2 ribu oh 3-2 ribu 20 ribu 3 oh oh hmm hmm sampai dalamnya agak asuna tanmuji enak apa acar acar daun itu loh daun perila daun yang nyengat rasanya jadi kan jadi kan kalau kimbap itu kan dalamnya ada beberapa layer kan ada sayur daun perila terus ada wortel gitu-gitu nah aku lupa minta daunnya itu dikeluarin aku gak suka banget daunnya daun perila tuh daun itu loh daun itu loh yang rasa nyengat itu kau gak merasa ada sebuah rasa yang nyengat oh tapi aku gak tau namanya perila ya daun itu daun jadi emang hati-hati sih emang kalau kimbap korea setahu aku tuh ada yang orang-orang yang gak cocok karena ada si daun sebuah daun menyengat itu termasuk aku kenapa tadi ada mas-mas dua biji bocah kayak tiba-tiba udah ada tapi aku liatin malah guys aku udah lumayan kenyang sekarang dan kayaknya ya karena ini kan sekarang jam buka puasanya kan di korea tuh jam 7 malam kan sedangkan pasar ini tuh jam 7 malam kayak udah hampir-hampir mau tutup gitu guys jadi kalau pas kesininya jam 7-an kayak aku tadi tuh udah beberapa tempat ada yang tutup pasaran kan tadi aku tunjukinnya dia ada dua arah nah ternyata yang penuh sama street food itu cuma di satu sisi doang jadi kalau misalnya kalian ke korea dan main ke bangwon market dan masuk ke jalur yang kok gak ada street food ya nah itu berarti kalian ke arah yang satunya sekarang kita kayaknya sudah mau menyelesaikan buka puasa di sini makanannya sobat menurutku enak-enak tapi kayaknya mungkin karena banyak yang tutup jadi kurang banyak pilihan dan juga aku tuh padahal nyari banget makanan yang manis-manis ya buat buka puasa yang kayak hot talk atau kayak donat tapi gak ada di sini lebih yang makanan berat gak sih dan aku suka pasarnya rapih ya jadi kayak cuma satu jalan tuh tertata jadi kita gak bakalan nyasar gitu makasih banyak guys hari ini udah ikutan ngabung buruk bareng kita sebentar lagi buka puasa selamat berbuka puasa semoga puasanya besok juga lancar dan berkah jangan lupa subscribe ke channel aku dan kekartika karena subscribe dari kalian yang bikin aku semangat terus buat bikin vlog-vlog di bulan ramadhan kali ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya hainnooo Terima kasih.